Dari Bank Muamalat sendiri, memang kita di sisi kris, kita baru meluncur di akhir tahun 2020. Tepatnya di awal tahun 2021, kita baru betul-betul melakukan penetrasi untuk transaksi kris. Dan Alhamdulillah kita juga di Bank Muamalat, selama kurun waktu hampir satu tahun ini, kita sudah berjalan, sudah mengalami kenaikan juga secara transaksi, sebentar 200 persen. Dan ini kalau kita lihat potensinya masih cukup besar, dan boleh dibilang kita belum melakukan upaya yang maksimal, dan kita saat ini lagi mencoba untuk melakukan penetrasi lebih dalam lagi, sehingga kita meyakini bahwa potensi peningkatan transaksi kris untuk di Bank Muamalat sendiri masih memiliki peluang yang sangat besar. Dan mungkin kita yakini di tahun 2021 ini, kita akan tumbuh lebih dari 200 persen untuk ke depannya, Mbak Ana. Baik, tapi hingga kuartal ketiga ini mungkin sudah terlihat ada kenaikan berapa persen, Pak Wang? Ya, kalau dari kuartal ketiga ini, kita sudah running di angka, sudah di 200 persen sebetulnya. Dan kalau kita lihat memang kondisi pandemi COVID-19 ini memang sedikit menghambat, di awalnya kita menghambat, terkait dengan pertumbuhan transaksi kris ini. Tetapi dengan adanya pengembangan dari kris TTM sendiri, di mana kris TTM ini memungkinkan melakukan transaksi tanpa tatap muka, ini juga sangat membantu, sangat membantu untuk melakukan transaksi tanpa harus hadir di lokasi. Jadi kris TTM tanpa tatap muka ini membantu pertumbuhan transaksi kris, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Mbak Ana. Baik, kalau tadi disampaikan di CMB Niaga ini, transaksinya 3 hingga 4 juta selama setahun. Kalau di Muamalat, berapa mungkin ada angkanya, Pak Wang? Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan digital banking sendiri di Bank Muamalat ini, memang saat ini boleh dibilang kita sudah, boleh dibilang semenjak adanya COVID-19 ini, kita dibilang 60 persen ya, transaksi sudah melakukan transaksi online. Jadi tinggal 40 persen saja yang menggunakan transaksi di cabang-cabang. Dan kalau dibilang kalau secara transaksi di, menggunakan transaksi online sendiri, saat ini di Bank Muamalat sudah juga memasuki angka di atas 1 juta transaksi lebih. Wang, kalau strategi di Bank Muamalat seperti apa? Ya, kalau strategi dari Bank Muamalat sendiri, kita melalui mobile banking kita, yang kita sebut sebagai Mdin, Muamalat Digital Islamic Network ya, kepanjangannya. Jadi saat ini kita juga melakukan pendekatan lebih kepada strength base dari Bank Muamalat sendiri, di mana kita mencoba untuk masuk ke dalam segmen-segmen islamik terutama, seperti di hospital, education, siswap, masjid, dan sebagainya. Dan ini kita juga mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap industri-industri tersebut. Nah, di dalam mobile banking sendiri, Mdin yang kita sebut sebagai Mdin tadi, memang kita sudah melakukan berbagai macam upaya untuk pengembangan, untuk memudahkan customer dalam melakukan transaksi, terutama untuk meningkatkan dari sisi UI dan UX-nya juga, terutama dari customer experience-nya. Kita memang, kita juga sudah mencoba untuk melakukan semudah mungkin bagi para user untuk bisa menggunakan mobile banking kita atau Mdin kita. Dan saat ini kita juga menggunakan, apa namanya, last click ya, supaya nasabah itu memiliki experience yang maksimal pada saat menggunakan mobile banking atau Mdin kita. Nah, untuk transaksi Chris sendiri, ini menjadi salah satu fitur yang boleh dibilang sebagai fitur andalan kita juga ke depannya, karena ini akan memudahkan bagi nasabah-nasabah atau user-user Mdin kita untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Apalagi sekarang dengan adanya Chris ini, memudahkan tidak hanya menggunakan jaringan atau, yang dulu istilahnya kalau Chris itu kan QR-nya hanya closed loop, tetapi dengan adanya Chris ini memudahkan untuk melakukan pembayaran tidak hanya di lingkungan di Bank Momarat sendiri, tapi juga melalui jaringan-jaringan di Chris tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.